Assalamualaikum Wr Wb 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 Kabinet ini memiliki 5 agenda utama yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan meneruskan pembangunan politik mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia tugas Presiden Megawati diawali pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilan berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dalam perjalanan pemerintahan Megawati kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati berbagai kasus KKN yang ada belum dapat diselesaikan salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai ditarapkan pada pemilu tahun 2004 dengan demikian rakyat akan berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif Presiden dan kepala daerah secara terpisah Minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi Hal ini membuat pemerintahan Megawati mencatat beberapa pencapaian di beda ekonomi dan dianggap berhasil membangun kembali perekonomian bangsa yang sempat terpuruk sejak beralihnya pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan pada era reformasi Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang Kenaikan inflasi pada bulan Januari 2002 akibat kenaikan harga dan setumbungan serta berbagai bencana lainnya juga berhasil ditekan pada bulan Maret dan April 2002 Namun, berbagai pencapaian di beda ekonomi pemerintahan Presiden Megawati ini mulai menunjukkan penurunan pada paru kodua pemerintahnya Pada pertengahan tahun 2002 hingga 2003 nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 rupiah per dolar Amerika Serikat kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan meningkatkan inflasi diantara kebijakan tersebut adalah kebijakan pemerintahan yang menaikkan BBM dan TDL serta pajak pendapatan negara selain itu persoalan hutan luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Upaya Presiden Megawati untuk menjaga kotoran wilayah NKRI juga diuji saat pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status pulau sipadan dan legitan dengan pemerintah Malaysia sengketa status ke-20 tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia kedua negara sepakat untuk membawa kasus ini ke mahkamah internasional di Den Haag pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 telah memperjuangkan pengakuan internasional bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia namun mahkamah internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari Malaysia satu-satunya hakim yang memberikan keputusan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia adalah hakim ad-hoc Thomas Frank yang ditunjuk oleh Indonesia terlepasnya pulau sipadan yang memiliki luas 10,4 hektare dan pulau lagitan yang memiliki luas 7,9 hektare merupakan pukulan bagi diplomasi luar negeri Indonesia setelah terlepasnya timur-timur kasus ini juga menunjukkan lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia saat berdapat dengan negara lain terutama dalam sekitar perbatasan dengan negara-negara tengah pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama dimana untuk pertama kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung pemilu legislatif 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik 5 partai politik yang berhasil mendapatkan suara terbanyak adalah partai Golkar dengan 21,58% suara PDIP dengan 18,53% suara PKB dengan 10,57% suara PPP dengan 8,15% suara Partai Demokrat dengan 7,45% suara Partai Keadilan Sejahtera dengan 7,34% suara dan PAN dengan 6,44% suara Berdasarkan perolehan suara tersebut KPU meloloskan 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan KPU No. 36 Tahun 2004 untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden ini Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu persangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% Sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam 2 putaran Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 Pasangan H. Susilo Bamba Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala mengungguli pasangan Haji Megawati Swekono Putri dan K.H. Ahmad Hashim Musadi Pada pemilu putaran kedua tersebut Pasangan Susilo Bamba Yudhoyono dan Yusuf Kala Memperoleh suara 60,62% Sementara pasangan Haji Megawati Swekono Putri dan K.H. Ahmad Hashim Musadi Memperoleh 39,38 suara Yang dimana Susilo Bamba Yudhoyono dan pasangannya Muhammad Yusuf Kala Dialah yang berhasil menjadi presiden selanjutnya Yang dimana Megawati kalah suara dari Susilo Bamba Yudhoyono Direktare biasanya Terima kasih.